Ya, pemirsa sejumlah wilayah di Jakarta masih dalam pengawasan khusus karena masih tingginya kasus positif corona. Di antaranya di RW12 Kelurahan Kebon Melati Tanah Abang, Jakarta dan RW02 Kelurahan Cempaka Baru. Dari empat rukun warga berstatus zona merah di Kelurahan Kebon Melati, RW12 merupakan wilayah dengan kasus COVID-19 tertinggi. Lewat penerapan pembatasan sosial berskala lokal atau PSBL, akan ada sejumlah aturan yang harus dipatuhi warga. Mulai dari penutupan 13 akses keluar masuk secara bertahap, sosialisasi warga terkait PSBL, serta protokol kesehatan, aturan SIKM dan penyemprotan disinfektan. Dari ODP-PDP kita 22 orang, kemudian yang dinyatakan positif 16 orang, meninggal 2 orang. Meninggal 2 orang itu dari 16? Dari 16 itu ya. Sudah ada penurunan, sehingga yang sekarang ini yang dirawat tinggal 5 orang, tapi kan setelah sembuh itu masih dalam pengawasan 14 hari untuk selanjutnya akan diadakan swab test kembali. Kedati demikian, ada sejumlah kendala yang dihadapi, seperti masih rendahnya kesadaran warga menggunakan masker, padatnya permukiman penduduk, serta ramainya warga saat pasar beroperasi dari pagi hingga malam. Selain di Kebun Melati, RW2 Kelurahan Cempaka Baru juga masuk dalam zona merah, karena memiliki 50% kasus positif. Sejak 5 Juni, RW2 menetapkan pembatasan sosial berskala lokal dengan membatasi warga yang masuk dan keluar dengan One Gate System atau Sistem Satu Pintu yang dijaga secara ketat oleh TNI Polri, Satpol PP, dan Dina Sosial DKI Jakarta. Warga yang keluar masuk diperiksa secara ketat, diukur suhu tubuhnya, dan diharuskan mencuci tangan lalu mengisi daftar nama. Tak hanya itu, penyemprotan disinfektan oleh sukarelawan PMI juga dilakukan setiap harinya. Dari total 18 orang positif COVID-19 di RW2, dua di antaranya meninggal dunia, tujuh orang sembuh, dua orang isolasi mandiri, dan tujuh orang yang masih dirawat di rumah sakit rujukan. Dari Jakarta, Tim Liputan Ainews melaporkan. Terima kasih telah menonton!